Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menulis berita Khususnya untuk para pemula yang ingin menulis berita Nah, dalam pembahasan ini Saya berbagi mengenai tulisan Strike News atau tulisan langsung ya Baik, materi yang kita bahas adalah mengenai gotong royong Gotong royong membersihkan saluran drainase Oke, anggap semua data sudah diperoleh di lapangan Nah, dari data itu kita rangkai menjadi sebuah berita Kita buat judulnya ya Oke, kita ambil judulnya ini saja Nah, di awalan pembuatan berita Itu tergantung dari gaya penulisan media masing-masing Tapi dalam hal ini saya menggunakan awalan huruf besar semua Nah, kita ambil judulnya ini saja Nah, kita ambil judulnya ini saja Kota Setempat Hari apa? Misalnya hari Rabu 17 2021 2021 Nah, penulisan Waktu Atau harinya Penulisan hari Itu tergantung dari medianya juga Ada yang biasanya Rabu Pakai dalam kurung 17 2 2021 Tapi saya menggunakan Ini ya Oke Kita next Titik Usahakan kalimatnya Tidak usah pacang panjang Tutik Titik Titik Oke, sekarang kita masuk kutipannya Kutipan ini maksudnya Kalimat langsung yang diucapkan oleh narasumber Hasil dari wawancara kita Oke, kutipan buka Pertama Misatis mereka Kata Nomornya Nah, selanjutnya Dilakukan Sekali Dalam satu bulan Misalnya Misalnya ya Atau bisa juga Sekali dalam Sepukan Kita pakai ini saja ya Sekali dalam satu bulan Kemudian Selain saluran Dainase Warga sekaligus Membersihkan lingkungan sekitar Titik Iya Kemudian Kemudian Menurutnya Menurutnya Tempat yang tersebut Merupakan Salah satu kegiatan Yang positif Titik Sebab Menurutnya Selain saluran Dainase Normal Tidak hanya itu Oke sudah berapa kalimat nih 2 3 5 kita buat lagi kalimat langsungnya Hmmmm koma saya berharap berlanjut dan dapat titik pasif kode penulis atau namanya terserah ya oke beginilah jadinya beritanya sudah jadi bro nah sebelum dikirim ke email redaksi upayakan setiap nulis berita itu harus dicek lagi nah dicek lagi apakah ada kekurangan atau ada yang keliru dalam penulisannya di lingkungan perumahan perumahan setempat oke selesai 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 nah demikian kawan-kawan untuk pembahasan kali ini terima kasih sudah menyaksikan sudah memperhatikan kita berlanjut di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati